Pemirsa Nasah 10 hektare Kemudian umur sawit ini? Sekitar 10 tahun Benih atau bibitnya dulu asal dari mana Pak? Dari PPKS Ambil dari PPKS ya? Baik Pupuk nasa yang Bapak gunakan, apa saiznya Pak? Per hektarnya kalau hormonik 200 cc, 2 botol, power 500 gram, dan POC nasa 1 liter Produk nasanya kalau dihitung per hektare per tahun itu berapa Pak? 1,5 liter pernutrisi, 3 liter POC nasa, dan 600 cc hormonik Kemudian aplikasinya bagaimana Pak bisa diceritakan Pak? Dicampur air, 200 liter air, NPK 75 kilo tadi dicampurkan dengan hormonik, dengan power, dan POC Diaduk, yaitu disiram, lebih satu liter, lebih sedikit ya? Lebih sedikit per pohon interval, 4 bulan sekali Untuk pupuk yang lain masih menggunakan Pak? Masih Pupuk NPK manjemuk? Manjemuk, 75 kilo per hektare Sebelum pakai nasa bisa sampai berapa Pak? Repokoknya 6 kilo, 5 kilo sampai 6 kilo per pokok, 35 kilo Per pokok kan 130? Kali saat 30 pohon per hektare Yang tidak pakai nasa ini total penggunaan makro pupuk manjemuk ini per hektarenya berapa Pak? 650 kilo per hektare Per hektare itu setahun berapa kali aplikasi? Tiga kali Tiga kali aplikasi ya? Tapi total 650 Oh per tahun itu 650 kilo, berarti 6,5 kental per tahun Yang tadi pakai nasa per tahun berarti berapa kental Pak? Tiga atus Tiga kental ya? Tiga kental Berarti ini dengan menggunakan nasa pupuk makro majemuk Pupuk makro majemuknya menghemat Tiga setengah kental per hektare per tahun Nah pada luas total lahan Bapak 10 hektare Berarti itu Tiga setengah ton per 10 hektare per tahun Berarti hematnya luar biasa ya Pak ya? Kemudian dari sisi perubahan fisik tanaman seperti warna daun Warna daun, pelepah Pelepah daunnya hijau semua bisa terlihat disini Tidak ada gejala defisiensi ya? Tidak ada kayaknya Terusnya cukup, tanahnya juga lumayan bagus Dan unsur hara yang dikasih dengan nasa serasa cukup Terus itu tanahnya tadi kelihatan lebih tambah, lebih gembur mas? Iya tanahnya lebih gembur Tau dari serangan nama penyakit sepertinya nggak ada ya? Nggak ada, alhamdulillah nggak ada Nah terus proses pemanenan? Pemanenan lebih mudah Dari setelah pemanenan cadangan buah terlihat di hampir setiap pohon Merata dia Jadi nggak mengenal musim malah ya? Iya setelah menggunakan nasa Alhamdulillah buahnya cukup bagus Terus menerus ya? Menerus Tiap bulan bisa panen selama satu tahun ya? Iya Perubahan peningkatan dari produksi meningkat dari rata-rata 15 ton per bulan Menaik sekitar rata-rata 20 ton per bulan dari tahun 2007 Di tiap nasa sekitar 15-150 ton per tahun Setelah pakai nasa rata-rata 200 ton per tahun Per 10 hektare? Per 10 hektare Itu peningkatan produksinya ya mas? Iya peningkatan produksinya Sebulan bisa dua kali panen Jadi artinya tidak pernah mengalami masa trek ya? Menurunkan trek cuma nggak terlalu senikmikan dibanding peningkatannya Dan untuk tanaman kebun yang nggak pakai nasa apakah mengalami itu masa trek itu? Mengalami saya rasa mengalami Berhenti panen ya? Maksudnya panennya berkurang Berkurang sangat Hasilnya iya Karena musim kemarau Dilihat dari selisih produksi tadi ya? Sampai 5 ton Iya betulnya 5 ton per hektare per tahun Itu selisihnya ya? Berarti tadi dengan panen selisih 5 ton per bulan Iya Per 10 hektare ya? 10 hektare Berarti dengan total 10 hektare ini kalau per tahun selisihnya? 60 ton 60 ton ya? 60 ton selisihnya Baik Nah dengan harga pada tahun 2007 Ini berapa? Perkintunnya berapa? 1.400 Berarti kalau 1 ton 1.400.000 Berarti kalau 60 ton 84 juta rupiah Oke Per tahun Ini tambahan pendapatan? Tambahan pendapatan dari selisih Kalau dihitung per 10 hektare per tahun Kebutuhan produk nasanya berapa Pak? Paket 229 ribu rupiah Kalikan per aplikasi? Per aplikasi per hektare Kalikan 3 kali? Kalikan 3 kali 687 ribu rupiah Dan kalikan 10 hektare Jadi 1 kali aplikasi 6.870 ribu rupiah Per tahun ini berarti? Per tahun Berarti 6.870 ribu rupiah Per tahun Itu tambahan biaya produk nasa ya? Tambahan biaya produk nasa Nah untuk pupuk makro mas penghematannya kan tadi sampai Angka 3,5 ton 3,5 ton Per 10 hektare Per tahun Per tahun Nah Harga pupuk mak jemuk pada tahun 2007 itu Itu kalau per 50 kilo berapa? 5.370 370 Berarti kalau per kintal Per kintal 440 ribu Per kintal Berarti padahal penghematan 3,5 ton 3,5 ton Kalau penghematan 3,5 ton dikalikan uang Diuangkan dengan rupiah Itu berarti? 25,9 juta Itu penghematan buk makro? Buk makro Per tahun Per 10 hektare Saya optimis di memiliki produk nasa ini akan memberi dampak yang sangat baik bagi masa depan Untuk pekebun lapas sawit Baik yang skala besar perusahaan maupun seperti petani yang punya 10 hektare seperti saya Kedepannya saya harap saya terus menggunakannya dan peningkatan produksi tetap terus terjadi Kelestarian lingkungan lebih terjaga Untuk dengan menggunakan pupuk organik daripada terus menggunakan pupuk kimia saja Demikian pemirsa nasa Bincang-bincang kami dengan seorang pekebun muda Tapi sudah mempunyai pula pikir yang sangat maju Terlihat dari manajemen profesional dalam kebun sawitnya Walaupun hanya 10 hektare namun sudah memberikan satu keuntungan yang luar biasa Dan beliau memahami secara detil tentang manajemennya Dan secara terbuka mau menerima teknologi Dan yang digunakan saat ini adalah teknologi dari nasa Ini Porto Joni dan Kameramen Sahriariza melaporkan dari Payapinang Serdang Pedagai Sumatera Utara Salam Nasar Terima kasih telah menonton!